Di tengah keterbatasan, seorang pria difabel di Karangasem, Bali mampu berkarya dengan membuat ragam kerajinan berbahan dasar kayu. Kini ia pun menjadi tulang punggung keluarga dan menghidupi kedua orang tuanya. Terlahir sebagai difabel, tak membuat I Ketut Karsam menyerah dengan keadaan. Meski bagian tulang kaki dan tangan tidak sempurna, tak menyurutkan semangat pria 47 tahun warga selumbung Karangasem, Bali ini untuk terus berkarya. Ia tak mau berpangku tangan. Sejak 10 tahun lalu, Ketut Karsam membuat kerajinan berbahan kayu dan bambu seperti topeng, keroncongan untuk kalung sapi, hingga kulkul atau kentongan. Ia pelajari seluruh keahlian tersebut secara otodidak. Untuk membuat keroncongan sapi, Ketut Karsam membutuhkan waktu satu minggu. Sementara untuk membuat kulkul, dibutuhkan waktu hingga satu bulan lamanya. Kerajinan yang dihasilkan kemudian dijualnya kepada warga sekitar, mulai dari harga 80 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Kini ia pun menjadi tulang punggung keluarga dan bisa membiayai kedua orang tuanya yang sedang sakit. Enggak, iseng-iseng dulu. Lihat-lihat kan ada udah jadi, 4 yang beli di... Itu lihat dulu, terus coba-coba bikin. Ini si tubuh bapak seperti ini udah sejak kapan, Pak? Sejak lahir. Nahir, ya? Di sela pekerjaannya sebagai pengrajin kayu, Ketut Karsa tak tinggal diam. Ia mencoba lebih produktif dengan berkebun tanaman anggrek dan membuat bonsai untuk dijual demi mendapatkan penghasilan tambahan. Kini ia pun berharap bisa mendapat perhatian dari pemerintah untuk memberi ruang baginya dalam memasarkan produk-produk kerajinan yang dihasilkannya. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, INews, melaporkan.